Salam sejahtera Malaysia, dengar nadi suara rakyat bergembar di channel ini. Oke, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sekali ini saya mau educate lah. Saya mau educate orang-orang yang bakal pergi mengundi, yang sudah pernah mengundi. Jadi, saya mau bagitahu kamu apa sebenarnya tugas utama, tugas utama MP, tugas utama ahli parlimen. Kamu tahukah apa tugas utama ahli parlimen? Tugas utama ahli parlimen menjadi wakil rakyat. Menjadi wakil rakyat. Bagi anda yang ada pendapat sendiri, anda boleh komen pada pendapat anda. Apa tugas utama wakil rakyat ataupun ahli parlimen? MP-MP ini. Apa tugas utama diorang ini? Bagi saya, tugas utama ahli parlimen atau kita sebut selalu MP adalah wakil rakyat. Sebagai suara rakyat. Mereka ini dibayar dengan elon yang sangat tinggi. Kamu tahukah berapa gaji diorang? Sangat tinggi, besar gaji diorang itu. Untuk membawa suara rakyat ke parlimen. Untuk menjelaskan masalah-masalah rakyat di tempat masing-masing kepada parlimen. Untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan di parlimen. Itu tugas utama ahli parlimen. Malangnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika anda, ketika anda mengundi, anda tak pernah fikir tentang benda ni kah? Pernahkah anda mempertimbangkan bahawa orang yang bakal anda undi itu masih mampukah kualiti mereka untuk jadi suara bagi anda? Inilah yang seheran apabila orang mengundi pembangkang perikatan nasional. Pelik juga. Kenapa orang undi PN yang sekarang ni nampak macam tiada kualiti ni? Aduh. Macam tiada kualiti. Kenapa saya kata tiada kualiti? Benda yang diorang buat, yang diorang bahaskan di parlimen, benda yang tidak ada kena-mengena pun dengan diorang punya MP, diorang punya parlimen. Dulu tau, benda yang paling saya rasa lucu. Sampai sekarang saya susah move on. Kenapa baju-baju itu perlu untuk dipersoalkan? Itu pula mau dibahas. Aduh, ma'ai. Pening kepala. Ya, kalau mau ditambahkan allowance untuk beli baju itu, okey. Tapi kalau... Susah mau move online. Ini memang betul. Kedua, apalagi yang diorang cakap. Perkataan-perkataan yang sudah pun memang sudah lama dipakai, tapi jarang dipakai. Terutamanya oleh ahli-ahli parlimen periksaan nasional yang memang dah suka baca buku. Memang dah suka baca buku. Dorang suka tengok TikTok, suka tengok WhatsApp sebagai rujukan. Nah, itulah. Wad ketimbang pun jadi isu. Benda itu pula dipertanyakan. Yang sepatutnya disebut adalah masalah rakyat. Apalagi, tiba-tiba dipersoalkan pula, ditanya kenapa PMX ambil gaji. Eh, sukahatilah. Sukahatilah. Anwar Ibrahim mau ambil atau tidak apa kena mengenal dengan kamu. Lepas itu dituduh pula. Dituduh pula. Dipersamakan pula. Tuan Ibrahim, Tuan mana? Bila ni, Tuan Ibrahim, Tuan mana waktu dia punya sesi untuk berbahas, entah dia bukan bahaskan benda yang sepatutnya ambillah masa ni. Sepatutnya ambil peluang yang betul ni. Untuk rakyat. Bukan tanya tentang tak ambil gaji. Ini tiba-tiba Tuan Ibrahim, Tuan mana? Lepas itu dia buat perbandingan pula. Seolah-olah dia buat perbandingan pula. Ada Anwar Ibrahim dengan Rasul Mubah. Lepas itu orang di belakang dia, di tepi dia, seluruh. Banyaklah orang ketawa. Apa? Kenapa? Kamu badutkah? Sepatutnya pembangkang ini adalah tugas dia semak dan imbang. Sepatutnya semak dan imbang. Buat balance di dalam isu ataupun polisi-polisi kerajaan. Mereka sepatutnya semak dan imbang. Bukan jadi badut. Ini sekarang sudah jadi badut. Kenapa? Datang pergi parlimen bukan untuk diketawakan. Untuk menertawakan. Bukan. Parlimen itu bukan tempat sarang orang-orang badut. Parlimen itu bukan tempat untuk orang-orang badut. Bukan tempat untuk orang-orang yang suka mentertawakan orang. Bukan. Parlimen itu tempat manusia-manusia bijak. Parlimen itu tempat manusia bijak. Jadi bagi anda yang mau memilih manusia bijak, pastikan anda pilih manusia yang betul-betul bijak. Bukan badut-badut. Bukan yang datang sana hanya untuk cerita benda-benda badut. Tak begitu ya. Jadi saya haraplah, rakyat Malaysia. Saya harap anda makin bijak. Makin bijak. Jangan makin tak bijak. Jangan fikir yang penting undi dia. Bukan. Fikir jangka panjang. Fikir jangka panjang. Aduh. Fikir jangka panjang. Jadi, kalau mau undi, fikirlah baik-baik. Ya. Okey. Dengan Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dengan Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Hai. Pelik-pelik juga kadang-kadang orang-orang yang tak paham. Yang sok paham. Yang perasan paham. Yang pura-pura paham. Tapi tak paham. Tak tahu apa-apa pun. Baru-baru ini, fashion ballet. Fashion ballet menjadi perhatian. Kerana disiasat oleh SPRM. Tiba-tiba adalah orang komen saya. Adalah orang cuba untuk terkam saya. Kata Perdana Menteri itu memang gila menyiasat. Eh, gila menyiasat. Apa maksudku gila menyiasat? Pertama sekali, Perdana Menteri, Datuk Sri Anwar Ibrahim, memang itu kerja dia. Kami tinggal di negara Malaysia. Kami tinggal di negara Malaysia. Kamu tinggal di negara mana? Terpulang kepada kamu lah. Kalau kamu bukan di Malaysia, itu terpulang kepada kamu. Tapi kami tinggal di Malaysia. Kami mau Perdana Menteri seperti Datuk Sri Anwar Ibrahim. Yang buat kerja dengan betul. Kalau anda tidak suka macam begitu. Anda buatlah di negara anda sendiri. Di negeri anda sendiri. Di mana anda mau buat, buatlah. Tapi kami mau. Kami mau ada Perdana Menteri. Macam Datuk Sri Anwar Ibrahim. Eh, bagus pula begini. Terang pula. Kalau tutup lampu itu. Kami mau Datuk Sri Anwar Ibrahim buat kerja dia. Dan kedua. Duit ini bukan duit mak bapak. Dia orang. Bukan duit. Duit kau. Bukan duit bapak kau. Bukan duit mak kau. Bukan duit macing kau. Bukan duit. Ini bukan duit kamu. Ini duit Malaysia. Negara Malaysia. Duit negara. Duit rakyat. Yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan. Kalau rugi memang perlu disiasatlah. Jadi janganlah. Janganlah meruyan dulu. Ini baru siasatan. Salam sejahtera Malaysia. Dan nyata di suara rakyat bergemar di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Minggu ini benda yang paling hot. Benda yang paling panas. Ialah berkenaan dengan kes penyelewengan. Kes bukan penyelewengan lah. Kes kerugian besar. Kes kerugian besar untuk yang disebut sebagai platform hidagang fashion ballot. Datin Vivi Yusuf dan Datuk Fazaruddin Shah Anwar. Dua orang inilah yang menjadi perhatian Malaysia sekarang. Terbaru ini keputusan terbaru untuk fashion ballot ini. Proses rakaman percakapan Vivi Fazaruddin disambung esok. Ini daripada Harian Metro. Proses mengambil keterangan pengasas platform hidagang fashion ballot. Datin Vivi Yusuf. Dan Datuk Fazaruddin Shah Anwar. Di ibu pejabat suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM. Akan bersambung esok. Ini bila punya berita ni. Kita tengok dulu lah. 5 November. Maksudnya hari ni lah. Hari ni akan bersambung dia punya proses. Proses siasatan ni lah. Atau keterangan. Menurut sumber, proses rakaman percakapan itu adalah bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Difahamkan proses ambil keterangan itu dijangka akan selesai pada jam 10 malam. Pasangan terbabit sebelum itu telah hadir di ibu pejabat SPRM pada jam 2.30 petang. Kehadiran mereka disahkan sendiri oleh ketua peseruja SPRM Tan Sri Azambaki. Ia susulan daripada laporan kerugian. Kerugian. Kerugian pelaburan dana hazana nasional berhad. Dan permodolan nasional berhad PNB. Dalam fashion valet yang berjumlah 43.9 juta. Luar biasa kekalahan ini. Kerugian ini. Ini memang luar biasa. Kerugian 43.9 juta ini memang satu yang sangat luar biasa di dalam perniagaan. Lagi pula, fashion valet ini apa dia punya portfolio sebenarnya. Apa dia punya ini memang agak luar biasa lah. Sebab itu disiasat oleh SPRM. Jangan pula lepas ini kata Anwar Ibrahim ini gila menyiasat. Tidak. Ini duit negara Malaysia. Duit negara Malaysia. Kalau duit mamak kau, duit bapak kau, duit nenek kau, duit aki kau. Sukahati kamu lah. Mau buat apa, buat lah. Kamu mau buang, kamu bakar, kamu apa, mau beli apa, mau labur di mana. Sukahati kamu lah. Itu kamu punya duit. Bapak kamu punya duit, datuk nenek kau punya duit. Tapi ini duit rakyat Malaysia. Duit Malaysia, duit negara. Memanglah kena siasat. Datuk Sianwar Ibrahim dibayar gaji. Yang dia tidak ambil gaji, dia ambil allowance-nya. Dibayar untuk buat kerja nih. Kenapa kamu suka kah? Dia jadi Perdana Menteri yang gaji buta. Kamu mau dia jadi Perdana Menteri yang membiarkan saja benda-benda begini kah? Aduh. Sebab itulah rakyat Malaysia pilih Datuk Sianwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Supaya dia boleh buat kerja betul. Supaya dia boleh buat kerja yang sebenar-benarnya sebagai seorang Perdana Menteri. Nah, jangan pula kamu. Kalau memang kamu suka Perdana Menteri yang tidak suka buat siasatan. Kalau memang kamu suka Perdana Menteri yang tidak suka buat kerja. Kamu buat cipta negara sendiri. Kami di Malaysia, kami suka Perdana Menteri yang buat kerja dengan betul. Kami di Malaysia mau Perdana Menteri kami yang memang bijak. Menyelesaikan masalah-masalah keuangan terutamanya. Masalah itu melibatkan uang negara, uang rakyat. Kalau kamu tidak suka, terpulang pada kamu lah. Itu hal kamu. Kamu membuat negeri kamu terpulang. Tapi ini negara Malaysia. Pasangan suami istri itu antara enam individu yang dirakam percakapan. Susulan pegawai penyiasat menyerbu empat lokasi termasuk sebuah kementerian semalam. Sebelum itu, pegawai penyiasat SPRM menyerbu pejabat fashion valid dikaitkan. Selain fashion valid, turut diserbu secara serentak adalah kemencian keuangan MOF dan Hazana dan PNB. Terbaik, inilah yang kita mau. Alang-alang, kasih bersih, kasih bersih semua termasuk di atas-atasannya. Jangan bersihkan bilis-bilis saja. Yang perlu dicari kepalanya, naga-naganya, jerung-jerungnya. Nah, habis. Memang perlu bergagarlah. Orang-orang yang memang perlu bergagar, perlulah bergagar. Kalau dia tidak buat salah, apa yang mau takut, kan? Apa yang mau takut? Tapi kalau memang ada salah, memang perlu takutlah. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergemar di channel ini. Seperti biasa, gandingan di antara polis di Raja Malaysia, Ketua Polis di Raja Malaysia dengan Datuk Suyanwaribahim adalah gandingan yang paling hebat pernah tercipta. Gandingan perlulah di Raja Malaysia dan juga kepimpinan negara Malaysia sekarang ini memang pernah hebat, pernah tercipta. Itu saya berani sahkan. Saya berani sahkan kerana Belum pernah ada mana-mana pemimpin Perdana Menteri yang lebih berani, yang lebih bagus bekerjasama dengan mana-mana Bidia Rim lah. Terbaru, Ketua Polis Negara, Tan Sri Razaluddin Hussein, memberikan amaran, membuat pengumuman. Dengar baik-baik bagi anda yang berkenaan. Negara Malaysia bukan macam dulu lagi, bukan macam dulu lagi, yang mana ramai orang ambil kesempatan. Tapi sekarang, negara Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri yang bagus, Ketua Polis Negara yang bagus, mah dulu pun bagus. Tapi kali ini gandingan dia memang, tindakan tanpa amaran akan diambil terhadap anggota atau pegawai polis di Raja Malaysia yang melanggar undang-undang. Tidak kisahlah kau polis pangkat mana pun, kalau langgar undang-undang, kena juga. Ah, ini memang bagus betul. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, PDRM sudah berkali-kali memberi amaran supaya anggotanya tidak melakukan sebarang perbuatan melanggar undang-undang bagi menjaga nama baik pasukan. Namun, masih terdapat segelintir yang tidak mengindahkan amaran itu. Saya setuju, Ketua Polis Negara, ambillah tindakan. Kalau sudah diberi amaran, ambil tindakan teruslah. Baru diorang tahu, tinggi langit ini rendahkah, tinggi kah, baru tahu. Ketua Polis Negara memberikan amaran, memberikan pemberitahuan, bukan lagi amaran. Ini memang terus akan diambil tindakan. Tidak ada lagi amaran. Tidak ada lagi amaran lepas ini. Action speak louder than words. Jadi, katanya, tindakan tegas akan diambil menggunakan undang-undang sedia ada jika terdapat anggota atau pegawai yang melakukan perbuatan menyalahi undang-undang. Katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai empat anggota ditahan. Empat anggota ditahan kerana disyaki mencuri barang kemas milik wanita yang ditemukan mati akibat sakit jantung dalam kereta di parkir kondominium di Setapak 1 Oktober lalu. Haa, jadi selepas ini tidak kisahlah apa yang kamu buat. Tidak kira apa yang kamu buat. Ingat baik-baik. Ketua polis negara kita. Ketua polis negara yang memang bukan main-main. Beliau berkata Jabatan Integrity dan Pematuhan Standard JAPS, Bukit Aman sedang meneliti rekod perkhidmatan empat anggota yang ditahan itu sebagai sebagian daripada siasatan. Sementara itu Ketua Polis Sekolah Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isha berkata ketah siasatan kes berkenaan telah dirujuk kepada Pejabat Timbalan Perdawa Raya untuk tindakan lanjut. Empat anggota berkenaan sudah dibebaskan selepas tempoh reman mereka tamat. Jadi sebelum ini Rusdi pada Jumat memaklumkan empat konstabel polis hingga koperal berusia dalam lingkungan 28 hingga 35 tahun ditahan di sekitar setapak untuk membantu siasatan kes berkenaan. Menurut beliau kes pada awalnya diklasifikasikan sebagai kertas Inquiry Polis KIP dan selepas memperoleh beberapa keterangan pihak polis telah mengklasifikasikan semula di bawah kes di bawah Seksyen 379 kesiksaan. Sesulahan penahanan itu polis merampas sekeping resit dan seketul logam berwarna kekuningan berat anggaran 11.52 gram. Tahniah di ucapkan kepada Polis Diraja Malaysia Tahniah di ucapkan kepada kepimpinan negara Malaysia Tahniah di ucapkan kepada Ketua Polis Negara Memang hebat Kita jumpa lagi Bye Salam Sejahteraan Malaysia Dengan Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Akhirnya Akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat bersara letak jawatan berhenti daripada berpolitik lagi Jangan sampai Jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula Apa pendapat anda? Anda setujukah Anda setujukah dengan komen nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini yang bagi nasihat ini yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau dia bekas pemimpin PAS dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwa Islam Malaysia Yadim paling 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 saya terkejut apabila dia kata Hadi Awang patut berehat patut berehat dah tapi tapi pengikut dia angkat dia pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap Dewa sampai ke tahap Dewa sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu Hadi Awang patutlah letak jawatan bersarang jangan lagi main politik dan jangan lagi lah untuk buat apa sampai negara makin pening kepala makin tak keruan sekarang ini aduh apa pendapat anda Hadi Awang patut letak jawatan dan berehat ini selepas berlaku selepas mimpi dia itu mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh Malaysia sampai bekas pemimpin PAS Datuk Muhammad Nukhai Ahmad siapa dia ini bekas yang dipertua Yayasan Dakwa Islam Malaysia atau YADIM dia kata tiada yang berani untuk nasihatkan Hadi Awang walaupun Hadi Awang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat apa maksud berehat letak jawatan apa maksud letak jawatan berhentilah berhentilah daripada buat onarla buat heboh buat kecoh buat semua orang makin bengong yang terbaru ini yang memang betul-betul ini saya pun tidak faham saya pun oleh kata saya bukan agama Islam jadi saya tidak fahamlah apa implikasi dia apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi sampai sampai bekas pemimpin PAS ini iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwa Islamia ini iaitu Dato' Muhammad Nakai Ahmad ini dia kata tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan Nabi dan menerima arahan kita harap-harap jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW kita harap-harap janganlah sebab menurut Dato' Muhammad Nakai Ahmad ini tanda awal tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan kita risau itu berlaku pula risau itu berlaku jadi jangan-jangan sampai orang-orang yang jahil yang tak tahu apa-apa yang tidak bukan tak tahu apa-apa yang sudah sudah ada ikatan dengan Hadi Awang akhirnya apa saja dia cakap ikut semua orang salah semua mufti salah semua orang-orang yang yang patut sebenarnya untuk dia dengar dia punya nasihat semua salah yang betul hanya satu yang betul hanya satu yaitu Hadi Awang satu-satunya yang betul Hadi Awang jangan sampai begitu ya kalau sampai begitu memang masalah besar memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera ok so aduh saya setuju lah saya setuju bukan kerana pasal mimpi ke apa tidak tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan berehat bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen kenapa sudah terbukti sudah terbukti berpuluh puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen ini yang menjadikan lebih pelik lebih parah lebih mengejutkan denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku kita jaga kita kita jumpa lagi bye bye salam benda yang paling panas setakat ini benda yang paling panas untuk minggu ini benda yang paling panas untuk minggu ini salah satunya ialah tentang permohonan maaf Najib Razak permohonan Najib Razak permohonan maaf Najib Razak minggu lalu agaknya tiba-tiba Malaysia dikejutkan dengan kenyataan kenyataan secara terbuka permohonan maaf Najib Razak di atas apa yang berlaku pada 1MDB tu semua haru biru oh amnu haru biru semualah peminat-peminat Najib haru biru makcik-makcik nenek-nenek yakik-akik siapa lagi atuk-atuk angkel-angkel penyokong Najib semua jadi haru biru terkejutlah terkejut benda itu memang betul tapi bukan itu yang paling 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 apa hebat yang paling hebat adalah ketika Dato' Sri Anwar Ibrahim keluarlah berita keluarlah berita yang tajuk dia PMX Anwar Ibrahim terima permohonan maaf Najib Razak wii waktu tu aku tahu dah ini mesti walaun-walaun semua orang akan muncul entah berjelak-jelak berbatul ini memang kena kritik habis lah ni eh minta maaf anda salah faham anda salah faham rupa-rupanya apa yang disebut oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melalui kenyataannya secara rasmi di dalam official-official social media dia tu dia bukan kata dia terima permohonan maaf tapi dia kata dia terima baik permohonan maaf itu wah berbeza berbeza di antara permohonan menerima permohonan maaf dan menerima baik permohonan maaf berbeza tuan-tuan dan perempuan Dato' Sri Anwar Ibrahim bukan mengampuni kesalahan Najib Razak in term of undang-undang jangan salah faham selama ini yang paling konsisten melawan ketidakbetulan melawan melawan semua salah laku di dalam 1MDB yang paling konsisten adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim memang tidak logik tidak masuk akal apabila tiba-tibalah konon-konon la orang mula oh Anwar Ibrahim memaafkan memberikan pengampunan kepada Najib Razak wuih tidak kamu salah faham bagi pun apa kuasa Anwar Ibrahim untuk memaafkan dia kita ada undang-undang yang berlaku ini bukan kecik-kecik 1MDB bukan kecik-kecik berbilion-bilion yang menyebabkan negara kerugian rakyat kerugian semua orang terjejas kerana hutang daripada 1MDB ini jadi apa kena mengenal pula dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata dia menerima baik permohonan maaf maksudnya dia apa dia okelah dia okelah 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 macam kau jugalah bila orang minta maaf kepada orang lain bukan kau yang maafkan tapi kau menerima baik maksudnya kau gembira lah dia itu sudah berubah kau gembira lah dia itu sudah bertobat kau gembira lah dia itu sudah sedar kau gembira lah bahawa dia itu sudah berbaik dengan masa lampau dia itu begitu ya tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian kemudian bagaimana pula dengan dengan apa nanti kes mahkamah sudah terbukti pun sudah terbukti selepas Dato' Sri Najib Tun Razak minta maaf apa yang terjadi dia dilepaskan dia dilepaskan kamu silap dia tidak dibebaskan malah dia memang telahpun diarahkan untuk membela diri membela diri di mahkamah maksudnya dia ada campur tangan daripada Anwar Ibrahim siapa yang kata Dato' Sri Anwar Ibrahim campur tangan itu temakan lah kamu ludah kamu sendiri ambil sudah lah memfitnah bertobatlah cepat-cepat yang suka memfitnah itu bertobat cepat-cepat oke jadi adakah PMX tiba-tiba berubah selepas bergabung dengan dengan Barisan Nasional minta maaf tidak PMX Dato' Sri Anwar Ibrahim masih sama dulu sekarang sampai selama-lamanya dia akan lawan rasuah sampai selama-lamanya bagi anda yang memang sudah takut terbaik bertobat cepat bertobat cepat-cepat pergi sembayang bagi anda yang Kristian pergi sembayang di gereja minta ampun cepat-cepat nah begitu oke Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini akhirnya akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat bersara letak jawatan berhenti daripada berpolitik lagi jangan sampai jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula apa pendapat anda anda setujukah anda setujukah dengan komen nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau dia bekas pemimpin PAS dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwa Islamia Malaysia YADIM paling best paling saya terkejut apabila dia kata Hadi Awang patut berehat patut patut berehat dah tapi tapi pengikut dia angkat dia pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap Dewa sampai ke tahap Dewa sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu Hadi Awang patutlah letak jawatan bersarang jangan lagi main politik dan jangan lagi untuk buat apa sampai negara makin pening kepala makin tak keruan sekarang ini aduh apa pendapat anda Hadi Awang patut letak jawatan dan berehat ini selepas berlaku selepas mimpi dia itu mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh Malaysia sampai bekas pemimpin PAS Datuk Muhammad Nukhai Ahmad siapa dia ini bekas yang dipertua Yayasan Dakwa Islamiyah Malaysia atau YADIM dia kata tiada yang berani untuk nasihatkan Hadi Awang walaupun Hadi Awang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat apa maksud berehat letak jawatan apa maksud letak jawatan berhentilah berhentilah daripada buat onarla buat heboh buat kecoh buat semua orang makin bengong yang terbaru ini yang memang betul betul ini saya pun tidak faham saya pun oleh kata saya bukan agama Islam jadi saya tidak faham apa implikasi dia apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi sampai sampai bekas pemimpin PAS ini iaitu juga bekas YDP Yayasan Daqwa Islamiyah ini iaitu Datuk Muhammad Nakai Ahmad ini dia kata tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan Nabi dan menerima arahan kita harap-harap jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW kita harap-harap janganlah sebab menurut Datuk Muhammad Nakai Ahmad ini tanda awal tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan kita risau itu berlaku pula risau itu berlaku jadi jangan-jangan sampai orang-orang yang jahil yang tak tahu apa-apa yang tidak bukan tak tahu apa-apa yang sudah sudah ada ikatan dengan Hadi Awang akhirnya apa saja dia cakap ikut semua orang salah semua mufti salah semua orang-orang yang yang patut sebenarnya untuk dia dengar dia punya nasihat semua salah yang betul hanya satu yang betul hanya satu yaitu Hadi Awang satu-satunya yang betul Hadi Awang jangan sampai begitu ya kalau sampai begitu memang masalah besar memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera oke so aduh saya setuju lah saya setuju bukan kerana pasal mimpi ke apa tidak tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan berehat bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen kenapa sudah terbukti sudah terbukti berpuluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen ini yang menjadikan lebih pelik lebih parah lebih mengejutkan denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku kita jaga kita kita jumpa lagi bye bye salam sejahtera selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian saya saya ni bukan apa bukan orang yang suka sangat untuk rasa apa excited ke oke terus bersama-sama dalam video ini sebab kita akan bahas benda yang paling sering paling menarik saya challenge anda untuk jangan ketawa jangan ketawa tapi saya lebih dahulu ketawa kenapa apa yang kita boleh cakap ni memang MP-MP Perikatan Nasional ni memang kadang-kadang diorang ni seolah-olah otak masuk air otak masuk air aduh apa tidaknya kita boleh cakap ni beberapa MP-MP daripada pembangkang ni daripada Perikatan Nasional yang seolah-olah masuk air otak ni MP Pendang MP Langkawi paling lucu MP Langkawi kejap lagi aku beritahu kamu lepas tu ketua ketua kepada pembangkang walaupun dia bukan ketua pembangkang tapi macam dia ni tahap dewa MP Pendang MP Langkawi Hadi Awang memang hebat lah orang-orang ni rata-rata MP Pembangkang ni yang paling pelik yang paling pelik mereka ni suka gunakan apa TikTok dan WhatsApp untuk jadi rujukan harian tau aku pun dah paham macam mana pengundi-pengundi boleh percaya dengan manusia-manusia begini ni yang tinggal TikTok tinggal WhatsApp sebagai rujukan lepas itu mentang-mentang lah hampa dapat immunity boleh cakap apa yang apa yang apa suka dekat parlimen suka aja cakap dengan hanya berdasarkan kepada WhatsApp TikTok dengan apa lagi macam-macam lah Instagram kah Twitter X kah apa-apalah yang akhiran macam mana manusia MP begini ni kenapa orang percaya dengan mereka ni tak pastilah MP Pendang MP Pendang lagi ni nombor satu parah tiba-tiba dia kata dekat Dewan Rakyat dia kata ada bekas menteri DAP ada 94 juta ringgit ditemui di rumah alih-alih SPRM ketua peseruja SPRM menafikan benda tu rupa-rupanya cik-cik makcik-makcik tonton dan perempuan benda ni kes lama dan kes ini sudah di klasifikasi tak ada apa-apa berlaku pun tak ada berlaku apa-apa tidak dapat dibuktikan tiada jadi barulah MP Pendang ini tiba-tiba seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung yang berlaku dekat Malaysia seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung dia keluarkan benda ni semula dia kena betul kali ni ada MP Langkawi MP Langkawi pelik bin Ajaib diorang ni saya pun tak faham macam mana Mahathir boleh kalah dengan dia saya pun tidak dapat faham tidak dapat saya Hadam macam mana MP Langkawi yang ada sekarang ini boleh kalahkan Mahathir saya pun tidak dapat Adam tahu beyond my understanding memang beyond my comprehend terbaru tahu dia kata sepatutnya kerajaan ambil Ali Hotel GIS Bilangkawi dan tukar kepada Museum Agama Sesat lepas tu Reyes berdiri Reyes ni bukan orang Islam tahu Reyes dia berdiri dan dia perbetulkan dia kata apa bukan agama sesat ajaran sesat aduhimai MP MP ajaran sesat dengan agama sesat pun kau tak tahu untuk bezakan memang betul pelik lepas tu apa lagi masihkah kamu ingat jangan gelak jangan gelak masihkah anda ingat bahwa MP daripada Langkawi ini juga lah yang pernah yang pernah kasih apa yang pernah kasih cadang buat MRT dari Alostar dari Kota Star sampai Langkawi dari Kota Star sampai Langkawi buat MRT aduh buat jambatan masih okey buat MRT okey lah luar biasa luar biasa Hadi Awang dia Hadi Awang memang paling best Hadi Awang lah dia ni jarang datang ke parlimen kenapa ya mungkin alasan dia kerana dia uzur lah mungkin lah sebab ya kita boleh terima dia uzur tapi tahu tak Anwar Ibrahim dengan Hadi Awang umur dia orang rupanya hampir sebaya tak jauh mana pun beza mungkin 3-4 tahun beza tapi Anwar Ibrahim berlusuk dunia jalan sana jalan sini untuk mampu untuk cari kita punya investor supaya negara Malaysia dapat ekonomi yang bagus pada masa yang sama Hadi Awang kalau dia boleh datang ke parlimen itu satu yang miracle dapat datang dapat datang ke parlimen itu benda yang miracle tak tahu kenapa lepas itu ialah paling heran macam mana orang masih boleh undi dia ni datang parlimen benda dapat sudah uzur selalu tapi masih undi nah lantak korang lah lantak kamu lah orang memang orang yang undi dia tu memang tak kisah pun memang tak kisah sama ada Hadi Awang dapat datang parlimen kan dah dapat datang parlimen kan memang orang tak kisah orang yang tak kisah yang penting Hadi Awang yang penting Hadi Awang orang nak kisah kau dapat suarakan kami ke tidak yang penting Hadi Awang nak kisah tapi lantak kamu lah itu pemimpin kamu bukan pemimpin kami jadi teruskan jadi memang kenapa anda datang pada waktu PMQT ini lagi satu pelik dia suka betul hentam hentam itu hentam ini tapi waktu bertemu dengan Perdana Menteri waktu PMQT dia nak pula datang kenapa dia nak datang aku tak faham memang dia dibayar untuk anda datang oke jadi PMX ini satu-satunya PMX yang buat ini satu-satunya Perdana Menteri yang pernah buat PMX orang saja yang pernah buat setiap minggu dia buat PMQT setiap minggu tau bukan dua bulan sekali setiap minggu dia buat satu sesi PMQT tapi setiap kali itu juga lah Hadi Awang tak pernah datang sesi ini malah ketua-ketua pembangkang orang-orang besar di dalam pembangkang kalau tidak silap diorang yang tidak pernah datang waktu PMQT tidak tahu kenapa memang diorang dibayar untuk begitu kot jadi pada sesi inilah sepatutnya datang datang dan tanya tapi yang pelik dia apa waktu Hadi Awang datang ke parlimen sudah lah Perdana Menteri waktu itu tiada dia datang waktu Perdana Menteri tiada lepas itu dia bawa apa suara apa dia bawa suara parlimen rakyat parlimen dia tidak dia pergi tanya pula kenapa kenapa Anwar Ibrahim tidak ambil gaji aduh aku pening terus apa ni ini ahli parlimen ke apa ni ahli parlimen sepatutnya dia bawa suara rakyat di parlimen dia bukan tanya kenapa tidak ambil gaji tidak apalah lantap kamu lah suka hati kamu lah inilah inilah yang berlaku di dalam perikatan nasional inilah apabila inilah yang berlaku apabila pembangkang memang pandai betul buat kerja dengan nadi suara rakyat bergembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku kita jaga kita bye bye salam sejahtera Malaysia selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian ada orang ada orang PM saya ada orang bagi mesej dengan saya janganlah kutuk hadiah wang janganlah kutuk rakan-rakan hadiah wang janganlah kutuk lepas tu mana adab kau hormatlah orang tua oke oke kita tidak akan kutuk hadiah wang kita puji dia oke kita puji dia terima kasih lah kepada orang yang sangat prihatin kepada hadiah wang dan rakan-rakan dia saya sangat puji hadiah wang ni betul kita puji hadiah wang oh hadiah wang memang hebat dia memang seorang ahli parlimen tau seorang ahli parlimen yang memang hebat tapi pertama saya hairan juga kenapa orang orang undi ataupun orang pilih hadiah wang kenapa ya memang dia hebat kehebatan dia memang hebat hadiah wang ni memang orang undi dia untuk tidak datang ke parlimen untuk tidak datang ke parlimen untuk jarang-jarang datang ke parlimen untuk malas datang ke parlimen paling best untuk supaya setiap kali Perdana Menteri datang di parlimen dia jangan datang memang hebat saya puji yang ini dia memang hebat tugas dia memang supaya tidak datang parlimen sebab itu orang-orang yang undi hadiah wang ni memang luar biasa hebatnya anda memang padu anda memang hebat oh hebat kenapa setiap kali PMX ada di parlimen mesti hadiah wang tidak ada setiap kali hadiah wang tiada PM ada PM ada yang peliknya yang peliknya memanglah ramai orang kata tapi setiap kali hadiah wang datang ke parlimen mesti menteri-menteri semua blok-blok kerajaan ramai tidak ada blok-blok kerajaan kosong semua memanglah hadiah wang kan hebat hadiah wang hebat masa dia datang ke parlimen semua menteri-menteri sibuk kerja dia di luar negara bagai contoh baru-baru ini haji hadiah wang yang rajin itu yang terbaik itu yang kamu puji itu yang kita puji itu waktu dia datang waktu itu Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim ke negara China untuk cari investor ke negara China jadi semua menteri ikut serta lah ikut serta untuk ekspor import antara bangsa negara China jadi pergilah semua menteri-menteri itu dan dan tu juga ada hadiah wang pula yang paling rajin dekat parlimen ini dia datang ke parlimen dan dan tu juga lah adalah walaun-walaun semua makcik-makcik pakcik-pakcik yang yang sangat yang sangat tidak faham bagaimana kerajaan kerajaan sepatunya bekerja waktu tu lah juga mereka kata apa oh haji-haji ada orang datang semua menteri takut takut aduh nah waktu tu juga menteri komunikasi kita menteri komunikasi kita dia pergi ke mana dia buat pembentangan di depan Erdogan mewakili 48 buah negara memang lah perdana menteri memang sibuk tau memang sibuk pergi negara luar untuk buat kerjasama dengan negara luar dia keliling seluruh pelosuk dunia tapi pada masa yang sama dia tak pernah fail untuk datang ke parlimen ketika CCPMQT manakala Haji Hadi Awang Haji Hadi Awang kalau dia dapat datang ke parlimen pun keajaiban tau memang keajaiban luar biasa wah jadi jangan pula cakap saya tidak puji Hadi Awang saya puji dia Awang tahniah tahniah lah jadi memang lah memang patut semua menteri-menteri tadi tu memang patut balik sebenarnya memang patut balik dari negara China patut mereka tu tak pergi negara China mereka patut serta-merta balik dipanggil balik 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 kenapa perlu balik sebab nak kena dengar Haji Awang bercakap dekat parlimen apa yang dia cakap dekat parlimen apa yang dia cakap hebat tau nanti kita cerita apa Hadi Awang cakap dekat parlimen yang memang hebat ok so lepas ini jangan pula jangan pula ampah dukata saya tak payung Hadi Awang pula saya puji dia memang Haji Hadi Awang ini memang hebat dia ahli parlimen yang dibayar gaji dan elaun supaya tak datang parlimen supaya pada waktu ketika PMX datang Haji Hadi Awang tak datang ketika semua orang sibuk dia datang ke parlimen terbaik jadi bagi anda yang mahu terus ada MP yang tak suka datang ke parlimen undilah Haji Hadi Awang kita puji dia tahniah diucapkan kepada semua peminat-peminat Hadi Awang teruskan kita jumpa lagi bye bye jarang-jarang nak kutuk Perikatan Nasional tapi hari ni nak kutuk Perikatan Nasional sebab apa yang berlaku dekat parlimen seminggu ni first kita mulakan dengan MP Pendang MP Langkawi Haji Hadi dan rata-rata pemimpin pembangka yang menggunakan sumber TikTok dan juga WhatsApp sebagai rujukan harian first kita start dengan MP Pendang dia buat dakwaan yang ada bekas menteri di MP dijumpai 94 juta wang dekat kediaman rumah korang kena tahu kenapa dia mention dalam Dewan Rakyat sebab dalam Dewan Rakyat MP ni dia orang ada kekebalan tau sebab tu MP je lutung minta dia untuk buktikan dekat luar Dewan kalau ada bukti buat dekat luar Dewan tapi kalau korang perasan memang tak ada dekat luar Dewan sebab benda ni tak ada ini adalah kes tahun lepas benda ni memang tak ada SPRM tak berjaya nak membuktikan pun kesah tu kesah lama nampak sangat MP Pendang ni tak ambil tahu apa yang terjadi lepas kes tu yang kedua MP Langkawi macam mana Mahathir boleh kalah dengan MP Langkawi dia pun aku tak tahu hari ni dia buat hal lagi dengan bagi cadangan untuk ambil alih hotel GISB dekat Langkawi dan tukar kepada muzium agama sesat lepas tu MP je lutung bangun dan betul kan bukannya agama sesat ajaran sesat how Mahathir kalah to this guy is beyond me dan kalau korang lupa dia juga pernah cadangkan untuk bina MRT daripada alustaz sampai ke Langkawi next adalah Haji Hadi kalau korang rasa dia ni untouchable sebab dia adalah ulamak I nak komen pasal dia ni atas konteks dia adalah seorang ahli politik dan ahli parlimen jarang-jarang dia datang parlimen mungkin antara salah satu sebab mungkin sebab dia uzuh dan I assume orang yang uli dia tak kisah dia tak pergi parlimen dan tak lah kita pimpin diorang kan akan tetapi hari ni dia pilih untuk datang parlimen yang lagi I tak faham kenapa dia tak datang masa sesi PMQT yang mana you boleh directly kalau you nak hentam ke you nak kutuk ke you nak kritik ke PMX dia ada depan mata tapi dia tak pernah datang untuk pengetahuan korang dalam masa seminggu akan ada satu session PMQT yang ni tak pernah dibawa oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ni tapi PMX buat tapi kenapa pemimpin utama PM langsung tak pernah nak datang waktu PMQT sesi perbahasan melibatkan rakyat tapi Haji Hadi lebih memilih untuk question kan kenapa PMX tak terima gaji dan kenapa nak lebih daripada Rasulullah it's not even a question kalau kita nak buat baik pun I mean Rasulullah tukar sebagai teladan contoh at least make it make sense lah aku tak faham kenapa kita ada pembangkang yang macam ni tau you datang ke Dewan Rakyat tu you bincang lah pasal rakyat parlimen you yang you bincang pasal PMX lah ambil gaji kenapa wah Haji Hadi dengan Anwar Ibrahim ni sebenarnya sebahaya tau korang tapi Anwar Ibrahim dia pergi ke pelosok dunia buat hubungan diplomatik dan sebagainya Haji Hadi pulak kalau dia pergi parlimen tu pun dah sebagai satu guna ajaibat yaa 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 yaa